Saya pernah malam-malam dibawa kesana juga Terus dia ngelakuin itu dari belakang Kalau masih ada yang gak percaya Ya ampun Saya sampai dipaksa untuk oral sex What the fuck Jadi itu sampai Kamu dipaksa untuk oral sex? Iya Saya buka aja ceritanya Jadi saya tuh nonton Dikirimin dari Mbak Wanda Ponika Channelnya CokroTV kemarin CokroTV saya tonton Terus saya ngeliat kalian berdua Saya ngeliat setengah Gak kuat tuh saya matiin Gak kuat Karena gak masuk di akal saya Ada hal seperti itu Jadi sempat kamu yang ngomong Udah sempat kamu sampai ngomong setengah Terus kamu nangis Terus saya matiin Saya belum sempat dengerin kamu ngomong kemarin Terus Kayaknya harus saya angkat Karena kejadian seperti ini Kayaknya gak sekali nih Banyak hal-hal lain yang kita gak tau dimana Kayaknya bakal kejadian lagi Bakal kejadian lagi Jadi kadang-kadang kita nih Susah juga ngeliat seseorang Karakternya seperti itu Motivator dan sebagainya Tapi Ternyata Dalamnya seperti itu Jadi begitu saya ngeliat itu kemarin Saya nyesek banget Sialan ini orang pernah di acara Gue lagi brengsek Lagi gitu kan Gue ngomongnya Kita ngomongnya Motivasi dan sebagainya Tapi ternyata Pelaku Rechen seksual Oke Gini Saya gak akan Maksa kalian cerita Yang kalian gak mau cerita Kalian gak usah cerita Tapi Kalau kalian mau cerita Kalian silahkan cerita Itu aja Tapi boleh gue merema Kamu dulu gak Boleh Saya denger main cokro Jadi Awalnya itu Ada kata-kata yang menurut saya Aneh sekali Yaitu Sebelum kamu Di apa-apain Bakal dicium Sampai dibuka bajunya Celananya Kamu dimotivasi dulu Katanya Saya tuh gak ngerti Maksudnya gimana Maksudnya apa Dikasih tau apa Jadi gini om Waktu saya sekolah Di sana kan JE itu Udah Intens Sejak kelas 2 SMA Saya kelas 2 SMA disitu Dan memang disitu JE ini seringkali Mencari Jadi bibit-bibit disitu Yang memang bisa Dididik Khusus Seperti itu Nah kemudian Disitu Saya dipanggil Nah sebenarnya Bukan hanya saya Tapi ada teman-teman Saya juga yang dipanggil Satu bersatu Saya dipanggil Saya dimotivasi Seperti Saya melihat bahwa Kamu itu punya Bakat leadership Seperti itu Kamu potential Dan Saya tuh bisa loh Jadiin Kamu itu Sesuatu Orang sukses Kamu percayakan sama Koko Seperti itu Kalau kamu percaya Turutin apa yang Koko bilang Gitu Kalau kamu nurut Pasti Koko akan bisa jadiin Kamu orang-orang sukses Orang sukses Seperti itu Nah setelah itu Terus Si Jay ini Merangkul saya Merangkul dan Kemudian Jay ini Kayak apa ya Bilang Kalau Anggap saya itu Seperti ayahmu sendiri Karena memang Saya sudah Gak ada ayah Saya kelas 6 SD Kamu ini yatim Ya yatim Ya Nah kemudian Setelah itu Saya dipeluk Nah Saat saya dipeluk Saya gak ngerasa Yang kayak gimana Karena saya merasa Bawa ayah Tuhan Ayah Ya ini seperti ayah saya sendiri Karena saya memang Sudah Apa Sudah Apa ya Merindukan sosok ayah Merindukan sosok ayah Seperti itu Dan kamu masih percaya tuh Sama dia masih percaya Saya masih percaya Dan disitu Kan memang Kami diputarkan Video disana Oleh Pembina kami Bahwa Jay ini Adalah motivator Dan Sudah memotivasi Ribuan orang disitu Nah Sehingga saya kagum Saya kagum Saya Wah ini gimana ya Kok bisa Beliau seperti ini Kami ingin bisa Seperti beliau lah Sukses seperti itu To good to be true ya Ada orang seperti itu Tiba-tiba Bapak Deketin kamu Dan sebagainya Ini kayak sebuah harapan Kamu dikasih harapan lah Basicnya begitu kan Terus Nah terus sampai disitu Yang saya kagetnya adalah Pertama kali disitu Saya dicium Dicium Pipi saya Jadi habis dipeluk Saya dicium pipi saya Dan Waktu dicium Si Jay ini bilang Saya Anggap saya seperti Ayahmu sendiri Koko ini sayang sama kamu Percayalah Koko bisa bantu kamu Kamu yang akan bisa mengangkat Terekonomian Keluarga Keluarga kamu Pada saat dicium Kamu masih merasa Ciuman seorang ayah Kalau itu sudah mulai aneh gitu Kok ciumnya ke pipi Kalau menurut saya Pelukan itu udah Udah normal Tapi kenapa harus mencium Mencium pipi saya Mencium kening Mencium pipi Nah kemudian Mulailah mencium bibir saya Bibir ya Bibir langsung disitu Saya gak tau nih Kalau saya merasa bahwa Kalau sama anak ya Anak angkat juga Cium paling mentok Kening kali ya Karena kening kan Sayang gitu ya Kalau pipi Ya udah mulut Bibir Tapi kalau bibir Kamu udah pasti shock dong Ketika dicium itu Ya saya shock Saya kaget Udah gak bisa Ngapain-ngapain lagi Saya udah kayak Diam aja Disitu saya Diam aja Cium bibir ini Maaf cium bibir ini Dikecup atau Maaf atau Gimana cium bibir Waktu pertama kali itu Kayak nempel gitu aja Oke dikecup gitu ya Oke Berarti setelah itu Ada lagi Setelah itu ada lagi gitu Oke Nah yang akhirnya Kamu dipanggil Ya setelah itu Waktu saya masih Kelas 2 SMA Waktu saya itu Masih kelas 2 SMA Dan kemudian Ada kejadian lagi Waktu itu juga Saya dibawa Saya sering dimotivasi Untuk saya terus Harus bisa Mengangkat perekonomian Keluarga Jadi selalu diulang-ulang Seperti itu Dari kejadian kamu Dikecup bibir Sampai kejadian kamu Maaf Di rudapaksa itu Lama Sekitar Sebulan setelah itu Sekitar sebulan Oke berarti itu Sebulan itu hilang dulu tuh Biasanya J itu ada kayak Dia keluar kota Oke 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 Lalu kamu dipanggil Dipanggil lagi Kemudian dimotivasi lagi Beliau Si J ini tanya tentang Gimana keluarga kamu di rumah Ibumu gimana Adek-adekmu gimana Sehat-sehat kan Seperti itu Menanyakan tentang Kondisi keluarga saya Gitu om Oke Nah setelah itu Saya dipepet gitu Jadi saya duduk Disitu saya Masih ingat ada Di warung kampung Disitu Saya masih sekolah juga Saya dipepet Jadi itu malam Kondisinya om Nah disitu saya Waktu itu ya Agak Takut gitu Karena si J ini Waktu memotivasi saya Langsung kayak pegang Udah mulai Pegang Pegang Payudara kamu Ya payudara saya Berarti kamu udah dirabah-rabah Ya disitu udah dirabah-rabah Disitu Oke Boleh gak Saya tanya ya Maaf ya Boleh gak saya tanya Ketika itu kejadian Kamu gak berusaha untuk Mendorong Atau berusaha untuk apa Atau kamu bener-bener Gak tau blank aja Saya udah kayak kaku Kayak apa ya Jadi gini Je ini kan orang yang sangat Awalnya saya kagumi Beliau sangat powerful Dimana saya ini Ingin sukses seperti Je Saya langsung kayak Kaget gitu Jadi kayak Saya bingung harus Melakukan apa disitu Jadi Diem kaget Dan secara Saya gak berani Untuk berbuat apa-apa Disitu Ya ya Saya bisa paham itu Kata tonik berarti Badan kamu Otak kamu merintahin Badan kamu untuk Diem aja Udah gak bisa ngapa-ngapain Ya Dan kamu di Dan waktu itu saya Di Apa Mulai diremas-remas Payudara saya gitu Oh shit Soalnya Dari luar Iya Oke Dari luar Terus Terus abis itu Mulai Apa Mulai meluk lagi Terus kemudian Saya disuruh Untuk kembali ke asrama lagi Itu sebelum terjadi Pemerkosa Iya Oke Awalnya bisa terjadi Maaf Udah paksa Nah Jadi Selang setelah itu Saya kan Posisinya Berasrama Jadi memang Saya sering dipanggil Kita disitu Mulai ada meeting-meeting Gitu Om Nah terus Waktu kejadian itu Memang Saya dipanggil sama JE Dan saya Waktu itu kaget Karena JE kan memang Dia Tidur di Sekolah itu Jadi ada Ruangan khusus Untuk JE ini Tidur di sana Menginap Nah saya dipanggil Disitu Keadaan setelah gelap Tangan saya langsung Ditarik gitu Ke dalam ruangan itu Gitu Sudah saya disitu Sudah Bingung Saya harus melakukan apa Saya gak ngerti Terus Disitu langsung Tiba-tiba kan Kayak Apa ya Jadi langsung Seperti yang Kemarin saya Sudah ceritakan Didorong Ya didorong Kemudian saya langsung Dibuka Baju saya Dia langsung Nyumin Terus langsung Dipegang-pegang Kayu darah saya lagi Dan Terus saya langsung Mulai Di Lepas Telana saya Dan itu Dan itu Dan itu Dan itu Dan itu Nah ini kita terangin dulu ke penonton kita ya Bahwa mereka memang mau bercerita Karena cerita-cerita ini akan membawa orang tersebut Sampai ke pemutusan pengadilan Tapi kalau kamu enggak mau cerita itu oke Kalau kamu enggak kuat itu oke Jadi kan disitu Saya langsung dipaksa Terus dia langsung menyetubuhi saya gitu Sudah disitu saya merasa Saya merasa saya enggak berharga Saya merasa Tuhan ini gimana Saya harus bagaimana saya enggak ngerti disitu Memang bajingan aja itu orang Tapi ini kejadian sudah 13 tahun yang lalu Dan itu terjadinya di lingkungan sekolah Di lingkungan sekolah Di dalam lingkungan sekolah Di gedung sekolah Di gedung sekolah Berarti kalian ini bukan korban satu-satunya ya Bukan Saya dengar katanya sampai ada Beberapa Beberapa Tapi ada orang berapa belas Tapi ada orang yang akhirnya tidak mau melaporkan Benar Ada orang yang akhirnya damai Jadi memang beberapa dari kita Ada yang tidak berani speak up Karena memang sangat takut Takut karena apa? Takut karena kalian tidak mau tersebar bahwa kalian adalah korban Atau takut pada orangnya Salah satunya Takut sama orangnya Takut sama orangnya Karena disana itu Je sangat berpengaruh Oke Sangat berpengaruh Jadi kalau takut sama karakternya dia itu Takut kalian diapapain Atau takut apa yang kejadian setelah itu gitu Benar Oke Saya nanya begini karena saya mau tahu nih Maaf tapi kalau kamu enggak mau jawab juga enggak apa-apa Kalau kamu enggak bisa jawab juga enggak apa-apa ya Yang penting Yang penting Kamu kuat dulu aja Saya dengar kemarin di Cokro Bahwa kejadian itu terulang 15 kali katanya Itu benar atau enggak? Ya benar Benar Omdet Disana juga ada Kayak sebuah wahana Wahana pertambangan Saya pernah malam-malam dibawa kesana juga Terus dia lakuin itu dari belakang Kalau masih ada yang enggak percaya Ya ampun Saya berusaha Saya berusaha Ngomong ini itu Jujur sebenarnya saya malu Tapi saya ngomong apa adanya Benar-benar buat apa juga Buat apa juga Saya itu mau permalukan diri saya sendiri gitu loh Dan itu Sakit sekali sebenarnya Udah sampai 15 kali Omdet Oke Emang anjing aja itu orang Saya jadi bingung Saya mau rekankan hal ini Bahwa kejadian yang berkali-kali itu terjadi Dan kamu enggak berani ngapa-ngapain Artinya Ya saya enggak berani ngapa-ngapain Omdet Karena saya tahu Saya itu setiap kali setelah saya Dibegituin oleh Jeje itu Kalau Dia kan sangat keras gitu Jadi saya kadang kalau enggak nurut Itu saya bisa dimaki-maki Saya bisa di Apa ya Maki-maki Makinya kan Mohon maaf Seperti kayak Janco asuh Kenapa Kenapa kamu enggak keluar dari sekolah itu Nah disitu Omdet Saya Saya sendiri itu Kayak udah kayak Terkukung disitu Karena saya kan selalu dibilang bahwa Sama Jeje Bukan hanya saya Tapi teman-teman saya Kalau kamu keluar Kamu akan Enggak jadi apa-apa Kamu bersyukur Kamu disini tuh udah Di Apa Kayak udah diangkat gitu Kalau kamu keluar Kamu akan jadi Bambung lagi Kamu akan jadi Kere lagi Kamu mau seperti itu Kamu enggak bersyukur Udah dapetin orang-orang Seperti Koko Seperti orang-orang disini gitu Terus jadi Intinya Kayak kita tuh selalu dibilang Kalau kamu di luar Kamu enggak akan jadi apa-apa Kayak gitu Dan posisi saya memang kan Kondisi keluarga saya Enggak mampu gitu Omdet Jadi kamu Kamu enggak berani melakukan apapun Karena kamu Takut Saya takut juga Saya pernah waktu itu kan Karena saya Mau menolak Saya mencari alasan Saya enggak bales telpon Atau saya enggak nganget Itu besoknya langsung Saya dipukul Kamu dipukul Iya saya dipukul Dicari-cari kesalahan saya Saya dipukul Saya dicari-cari kesalahan saya Kemudian saya tuh Dipukul Saya dipeleng gitu Bahkan saya pernah diludahi Juga gitu Jadi Banyak kekerasan Fisik juga Yang saya alami disitu Itu bertanggung-tanggung Sejak saya SMA Sampai dengan Tahun 2000 Terakhir tahun 2020 Oke itu kamu usia berapa Kejadian pertamanya Kejadian pertama saya Saya kelas SMA 16 tahun 16 tahun Berarti ini di bawah humor ya Iya Kita bukannya ada Satu kejadian juga yang sama ju ya Yang Santriwati-Santriwati itu Oh mungkin ini orang kuat kali Seperti itu Coba kita lihat kuatan mana Nama podcast gue ya Kalau gitu ya Sama suara netizen Kita lihat ya Dan itu bukan dihukuman mati Sumur hidup ya Sumur hidup ya Oke Tapi ini masih proses pengadilan Ini masih proses pengadilan Keputusannya kapan? Masih Ini Oke Tapi cerita-cerita ini Ada buktinya tidak? Ada buktinya ya Karena kan nanti Pasti diminta bukti dan sebagainya kan Cerita-cerita ini ada buktinya? Ada om Dari mana buktinya? Ada buktinya Saya punya Kayak Bukti-bukti mulai dari Dari dokumentasi Ada dokumentasi Recording suara dia? Suara dia kayak Kayak keras mentak-mentak kita Terus kemudian kayak Udah mencaci maki kita Itu ada Saya punya semua lengkap Recordingnya semua Dan Maaf Kejadian-kejadian pelecehan Apakah ada bukti-bukinya? Kalau kejadian pelecehan Itu karena sudah lama Om kan kita juga HP-nya masih belum canggih Di situ Kita tidak ada dokumentasinya Kalau waktu itu Oke Berarti nanti naiknya Berdasarkan apa ini? Jadi saya sama Teman saya yang Satu ini Pernah melihat juga Kejadian saya Waktu saya masih sekolah Di situ Itu yang membuat Saya sama Dia melihat Kondisinya itu kan Asrama sama sekolah Itu kan gak jauh Jadi Saya di lantai 4 Sekitar jam 4 sore gitu Untuk ngangkat jemuran Saya melihat Ke arah sekolah Kan disana ada Kantor guru gitu Nah kacanya kan bening Ini dilakukan di kantor guru? Iya Waktu itu Kantor guru itu Menjadi kantor kampung kit Oke Kamu melihat kejadian itu? Iya Diciumin Kamu sendiri Mengalami hal yang sama? Saya ngalamin pelecehan Tidak sampai di Ruda paksa? Tidak di perkosa Tapi saya sampai Dipaksa untuk oral sex What the fuck? Jadi itu sampai Kamu dipaksa untuk oral sex? Iya om Saya tuh udah bilang Saya gak mau Karena saya gak pernah Kayak gini Sampai dia tuh Ada omongan Gak apa-apa Kamu sekali-kali Gak kalahnya gak apa-apa Terus saya bilang Saya gak mau Saya gak pernah kayak gini Tapi saya dipaksa Sampai saya tuh muntah Terus abis itu Masih dipaksa lagi Untuk Cium zakarnya gitu Ya saya sudah bilang Saya gak mau Saya gak bisa Gak apa-apa Pelan-pelan aja Koko ngajarin kamu Kayak gitu Jadi sampai Itu bahkan ada saya tuh Di kamarnya Di kantor Di kantor kampung kit itu juga Dia itu Sampingan sama Kamar-kamar guru yang lain Kan kita disana tuh Sangat terbiasa Dengan meeting Sampai tengah malam om Meeting sampai jam 1 Jam 2 itu udah biasa Buat kita Suatu malam Saya di WA Sama JE Saya pikir Karena ada kebutuhan Pekerjaan Karena disana Apapun perintahnya Kita harus ikut gitu Saya naik Tiba-tiba Saya udah ditarik ke kamar Ditarik ke kamar Terus Lampunya Udah langsung dimatikan Dia langsung Cium-cium saya Saya sudah Saya gak mau Saya gak mau Saya gak mau Kayak gitu Dia udah Maksa cium saya Udah cium Mulai kening Bibir Terus habis itu Dia langsung Ngelepas baju saya Dia udah Bagian atas Saya telanjang Terus saya bilang Saya gak mau Untuk buka Celana kamu Celana saya Terus Terus Saya gak mau Saya gak mau Gak apa-apa Pelan-pelan aja Dia selalu kayak gitu Selalu Pelan-pelan aja Saya bilang Saya keluar aja Gak usah Gak usah Terus akhirnya Dia mainin atas saya Terus Terus Dia sampe Keluar Keluar spermanya sendiri Dia suruh Saya mainin Dia suruh Kamu nandikan dia Masturbasiin dia Ya You know If this is Really happen You're Fucking shit That's Fucking Shit Shit Saya juga punya Anak angkat Masalahnya Dan orang-orang Tolol Kayak dia gitu Yang bikin rusak Bukan orang juga sih Tapi Oke Ini mah harus dikawal terus Nah kalau dengar ceritanya Udah kayak Ya sorry to say Kayak hewan pak Ya dong I mean if you want Ya kita-kita ngomong Goblok aja Fuck someone Get the whole pay Enggak begini juga Caranya Dan ini Bukan kalian Berdua doang Banyak Ande-adek kita juga Ande-adek Kamu juga Banyak yang Digituin Bahkan kakak kelas kita Juga ada Ada kakak kelas kita juga Ada ade-adek kelas juga Ada ade-adek kelas saya Langsung ngomong Omdat ke saya Dan juga Teman saya ini Oke Jadi Intinya ini Meledaknya Kenapa Kok maksudnya Ini perlakuan kan Sudah lama Ya Kalian gak berani Ngomong kan Tadi kan Karena dianggap Bahwa ini orang Kuatlah Apalah Itulah Tai kucing Siapa yang pertama kali Meredakan hal ini Awal mulanya Sebenarnya Di 2018 itu Saya sudah menceritakan Ketua Yayasan Ketua Yayasan Saya menceritakan Apa yang saya alami Saya berharap Saya mendapat perlindungan Gitu Dan ternyata Gak ada Saya gak dapat Perlindungan itu Saya sampaikan Ketua Yayasan Juga Apa yang saya rasain Terhadap ade-adek saya Kita kan Sekolah Kesana Kita sekolah gratis Harapan orang tua Keluarga kita Kan pengen sekolah Kita berhasil Saya sampaikan Ketua Yayasan Bahwa saya sakit Ngeliat ade-adek saya Kakak-kakak Keluar saya Itu jadi korban Gitu Omdet Karena saya Tahu benar Saya gak dengar cerita Itu saya alamin Sendiri Gitu Tapi saya gak dapetin Saya gak dapetin Perlindungan itu Sampai akhirnya Di 2020 Akhir Karena semua Pekerjaan di sana Kita yang kerjain Suatu ketika Karena hotel itu Kan masa pandemi Tidak ada yang hinap Nah ternyata Di salah satu sistem itu Kok ada kamar yang aktif Diceklah sama Yang tanggung jawab Di hotel itu Dicek Digedor-gedor Kok lama bukanya Setelah dibuka Ternyata ada salah satu Temannya kita Terus habis itu Yang mencurigakan Adalah Karena dia Lama keluar Karena kan Yang punya Tanggung jawab di hotel Yang ngerasa Ini tanggung jawab dia Dia harus tahu Apa yang terjadi Karena dari dulu itu J.E. selalu bilang gini Ke teman saya Hati-hati loh Kamu kamarmu nih Banyak Jangan sampai dipakai Sorry Ncuncuan Kayak gitu Dia yang ngomong Dia yang ngomong Dia yang ngelakuin Dia yang ngomong Itu Dia ngomong Itu ke teman saya Jadi Teman saya ini Merasa itu Tanggung jawabnya Dia Dia pergi ke teman-teman Yang tugasnya Di IT Jadi lihat CCTV Dan Dan ternyata J.E. keluar dari kamar itu Oke Karena itu diketuk Dia berlari langsung Oke Jadi itu Itu bukti pertamanya Itu bukti pertamanya Oke Dan teman ini Teman ini Dia ngelaporin akhirnya Awalnya Itu kita Masih diantar kita aja tuh Video Tapi gak tau gimana Video itu akhirnya nyebar Nyebar ke adik-adik kita juga Nah yang akhirnya Membuat kita Akhirnya kenapa kita Tahu satu sama lain Karena pada Beberapa hari selanjutnya Kita dikumpulkan Omdet Saya sama beberapa Termasuk kakak saya Ini sekitar kita Sepuluhan orang gitu Dalam jumlah kecil Kita didudukan Diklarifikasi sama J.E. Dia klarifikasi bahwa dia Kekamarnya Kakak kelas kita itu tadi Untuk Menenangkan Karena Usahanya dia lagi down Usahanya dia lagi berantakan Karena masa pandemi Tapi kita sebagai korban kan Kita tahu Kalian tahu kejadiannya apa Maksudnya kalian korban juga Nah karena itu Terutama saya Dan kakak saya Gak terima gitu Gak terima dengan apa yang Diklarifikasikan itu Oke klarifikasi Betul Pakai klarifikasi lagi Akhirnya kita bercerita Satu sama lain Oh ternyata kamu Sampai digituin Ternyata kamu Sampai segituin Baru semua itu bocor Benar Barulah kita saling cerita Akhirnya Oh itu Kita belum langsung Ke Itu sih Belum Oke Jadi kita masih ada Di dalam situ dulu Oke Gak lama Sekitar satu bulanan Setelah itu Kita Mulai keluar Sebenarnya Tidak semua yang Karena yang keluar Barang-barang sama kita itu Sebenarnya gak semua Berdasarkan Oh ayo kita keluar Enggak Tapi itu karena Memang mereka Keluarnya maksudnya apa Oh iya Jadi disana kan kita kerja Oh keluar dari pekerjaan Iya Oke Nah karena ada video itu Salah satu pemicunya Untuk keluar Keluar dari pekerjaan itu Oke Jadi kayak Semakin gak benar nih Gitu Semakin gak benar Jadi memang Saya sama adik kelas saya ini Kita gak pernah saling tahu Omdet Jadi waktu di Baru di Ya karena kalian gak berani cerita Pastikan malu untuk cerita Betul Dari sejak itulah kita tahu Banyak Bahwa ini banyak Iya betul Oke dan akhirnya siapa yang pertama kali Ngelaporin ke Komnas Nah itu kita Jadi kita langsung Kalian berdua Iya karena kan pernah waktu itu Dari Komnas kan juga pernah Berkunjung ke SPI Waktu itu Dan mereka ini Kalau gak salah Bukan hanya Perancel seksual Tapi juga Eksploitasi Karena mereka Diwajibkan bekerja juga Tapi dengan upah minim ya Iya Kalau masa sekolah Malah kita gak ada upah Oke Setelah itu Dengan gaji berapa Pertama kali lulus Kita dapat Tiga ratusan Sampai enam ratusan Tiga ratusan Sampai enam ratus ribu Iya Oke Kasusnya sekarang Sekarang Saya ngikutin yang Sekarang itu Sudah sampai sidang ke delapan belas Sidang ke delapan belas Iya Dan disitu kan Saya juga terus Memantau gitu Pergerakannya bagaimana Nah tetapi Kadang saya Waktu di Pengadilannya Juga menemukan Beberapa kejanggalan Kejanggalan yang Kok aneh gitu Contohnya Waktu itu kan Saya sidang pertama Om Det Nah Saya menyampaikan Apa yang menjadi Aspirasi saya Jadi disitu Saya inginnya Los gitu Nah tetapi Ada beberapa Contoh seperti Saya itu diminta Harus sesuai dengan BAP Kalau misalnya Diluar dari BAP Itu Jangan sampai Dimasukkan Jadi ditolak Seperti itu Saya Kan waktu itu kan Sudah lama Jadi saya juga Perlu mengumpulkan Bukti-bukti baru lagi Nah Saat saya ingin Menyampaikan Bukti-bukti baru Seperti foto Atau video Atau recording Itu tidak boleh diputar Tidak boleh dikasihkan Langsung ke hakimnya Nah sedangkan Pihaknya JE Pengacaranya JE Itu dengan mudahnya Memberikan BAP BAP baru Yang dimana Itu tidak ada Di BAP nya Bukti-bukti baru Yang tidak dihadirkan Di saat itu Jadi tambahan Yang mulia Ini saya ada Bukti baru lagi Foto Langsung dikasihkan Langsung dikasihkan Loh Kok saya gak bisa Saya juga sudah Nge-print Saya sudah bawa Saya ada bawa flash disk Saya mau mengajukan Tapi gak bisa Nah baru yang di Pengacaranya JE Ini langsung Lancar gitu om Itu yang buah saya kok Aneh disitu Itu saya yang Bingung sampai dengan hari ini Sampai sekarang masih berjalan berarti Sidangnya masih berjalan Kalian harus datang ke sidang itu Sekarang Proses persidangan Dari Saksi yang meringankan Untuk terdakwa Kasusnya 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 Sudah satu tahun lebih Satu tahun lebih Di Dimana sih Di Pelaporannya Di Polda Jatim Proksesnya dimana Sekarang Di PN Malang Oh di PN Malang Orangnya berarti masih di luar Masih om Dan sampai sekarang Gak ditahan sama sekali Padahal sudah tersangka Sudah menjadi terdakwa Otomatis Kalau polisi sudah Menetapkan itu kan Pasti ada Sesuatu yang memang Ini salah gitu kan Om Kenapa gak ditahan gitu Oke kamu berani ngomong gini Kamu gak tahu Kamu gak takut resikonya Saya ngomong Kebenaran Saya ngomong Ini untuk Perubahan Bagi sekolah Karena saya Teman saya ini Kami Pengen ada Kami yang di sekolah itu Aman gitu Om jadi enggak Saya kurang tahu ya Tapi Saya meyakini bahwa Apa yang saya sampaikan Ini adalah Sebuah kebenaran Seperti itu Berarti belum ada Penahanan dari polisi Yang gitu Sudah tersangka Sudah Sudah terdakwa Sudah terdakwa juga Dan Ada Kabar berita gitu Kedepannya gimana Kalian kan Ngomong Di Ada berapa channel Kalian ngomong Ada berita positif Setelah kalian bicara Karena kayaknya Banyak yang nge-share juga kan Atau masih sama aja Sebenarnya Kalau Setelah yang kemarin Dari CokroTV Yang kemarin Kami juga Sudah podcast Dan disitu Sudah mulai ada Banyak perubahan Gitu sih Mulai dari Jaksa Sama dari Tim yang ada di Pengadilan situ Omdet Tapi sebelum-sebelumnya Itu Kurang adanya Informasi yang kami Dapatkan dari Dalam sendiri Padahal kami Sebagai Kebanyakan Kami berhak Untuk mengetahui Apa saja Pergerakan Informasinya Kayak gitu Kita lihat Abis dari sini Amin Amin Dan Sebenarnya Omdet Yang saya Sangat Kecewa adalah Sebenarnya Banyak orang Yang tahu Kasus ini Baik itu Dari pembina Dari Teman-teman Saya sendiri Yang masih ada di sana Itu mereka Tahu Tapi Nggak mau ngomong Tapi Diam dan Nggak mau ngomong Kenapa Menurut kamu Kenapa Itu yang Saya nggak Nggak ngerti Apa yang ada Di dalam pikirnya Pikirannya mereka Yang saya selalu berdoa Semoga Tuhan Memberikan Apa ya Pembelaan Seperti Kepada kami Para korban Karena saya Nggak habis pikir Itu kita Sudah sampai Ngomong Ketua Ketua Yayasan Kayak teman saya Dan dicuekin Iya Kalau memang benar Berarti Kejahatan Terorganisir Iya dong Wah Walaupun Mereka Ya mereka Nggak mau ngomong Atau Nggak mau bantu Karena takut Tapi kan Tetap aja Kalau kita Melihat sebuah Perilaku Kejahatan Dan kita Diam Kita juga Termasuk Dalam melakukan Hal tersebut Karena menutupi Menutupi Itu juga Pidana Kalau kita Tahu Ada kejadian Tapi kita Nggak mau Memberitahuan Orang lain Dan disana itu Omdet Saya Kenal Kenal Sekali Mentor-mentor Saya disana Juga Orang-orang Di Circle-nya JE ini Itu adalah Orang-orang terpandang Yang saya Sangat Salud dengan Pencapaiannya Beliau-beliau Semua Tapi ya Waktu saya Bahkan Diberikan Kekerasan Verbal Itu Mereka Pada Diem Aja Dan Tidak Melakukan Apapun Gitu Itu Saya Bingung Maksudnya Sampai Sebegitunya Ke JE ini Kalau Bagi kami Ya Om disana Itu JE itu Sudah Seperti Kayak Apa ya Sesuatu Yang Jadi Kita Nggak Berani Bantah Apapun Jadi Kalau Disuruh Ke kiri Ya Ke kiri Disuruh Ke kanan Ya Ke kanan Kalau Kita Kena Marah Terima Dulu Walaupun Kamu Nggak Salah Itu Saya Yang Ngalamin Sendiri Yang Salah Divisi Lain Saya Dipanggil Saya Dikaplok Dikaplok Iya Ini kerja Nih lagi kerja Iya Dikaplok Iya Iya Berarti Kamu Kalau lagi kerja Itu Itu Statusnya Pegawai Iya Jadi Kalau kita Tepak Tengkap Kerasa Fisik Verbal Saya Ketawa Bukan Bukan Ini Ya Bukan 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 Menghina Atau 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 Menganggap Rem Saya ketawa Karena Makanya Sebenarnya Kalau Dibilang Misal Oh ya Kita ada Salah Kita itu Bisa Ditegur Dengan Cara Baik-baik Itu Sebenarnya Bisa Nggak Nga Plok Karyawan Juga Masuk Pidama Juga Bisa Itu Pokoknya Kalau Saya Khusususnya Saya Bercerita Pengalaman Saya 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 Sangat Sering Dipukul Mau Ditempeleng Diadu Jidat Sama Jidat Itu Pernah Disitu Juga Terus Kemudian Di Adu Jidat Sama Jidat Sama Jidat Dijedokin Gitu Di Heading Di Headbutt Gitu Kaya Orang Lagi Wwe Gitu Jadi Memang Ini Om Kalau Orang Ngelihat Diluar Covernya Itu Memang Nggak Akan Percaya Oh Mungkin Nggak Bisa Ditangkep Karena Gila Jadi Kita Masa Pegawai Di Hebat Gimana Jadi Memang Kalau Secara Cover Orang Pasti Ngelihat Yang Bagus Bagus Kita Mampu Buat Ini Buat Itu Kita Bisa Ngelayani Tamu Ngetreatment Apapun Kayak Gitu Tapi Kan Kebanyakan Yang Dari Podcast Sebelum Sebelumnya Ada Yang Bilang Kayak Gini Loh Saya Kesana Mereka Kok Happy Happy Aja Nggak Kayak Tertekan Gitu Mereka Nggak Tahu Apa yang Kita Rasain Tapi Kalian Berpura-pura Happy Gitu Kita Harus Ngelakuin Itu Mereka Nggak Tahu Seberapa Lelah Seberapa Kita Memperjuangkan Mempertahankan Informasi Itu ke Keluarga Kita Mempertanggungjawab Itu terhadap Diri Kita Sendiri Mereka Nggak Tahu Jadi Kalau Buat Netizen Buat Orang-orang Di luar Kalau Nganggap Bahwa Memang Di luar Terlihat Bagus Rapi Epic Memang Saya Tapi Kita Minta Apa yang Kita Alami Ini Jangan Ditiadakan Jangan Di Denial Karena Itu Benar-benar Kita Alami Kita Tidak Bersaksi Dengan Apa Yang Orang Bicarakan Saja Ini Benar-benar Kami Alami Jangan Dinihilkan Keluarga Kalian Gimana Setelah Tahu Ini Kejadian Awalnya Keluarga Saya Sangat Marah Sekali Khususnya Ibu Saya Cuman Posisinya Karena Si J Ini Sudah Pernah Sekitar 3-4 Kali Datang Ke Rumah Saya Mengunjungi Ibu Saya Dan Tahu Lokasinya Dimana Om Setelah Kasus Ini Saya Pindahkan Dulu Betul Itu Karena J Itu Sering Kali Ngumpulkan Kita Baik Itu Versi Yang Kita Bareng Semua Sekelas Gitu Kalau Nggak Di Tim Intinya Aja Saya Sering Ngomong Kalau Saya Ini Kenalan Saya Itu Ada Banyak Saya Itu Dari Nakal Dari Orang Yang Jadi Misalnya Saya Tahu Kehidupan Dunia Hitam Dunia Putih Kenalan Saya Mulai Dari Tukang Beca Sampai Jendral Pun Saya Kenal Jadi Saya Sudah Ngerti Semua Kalian Jangan Macam Macam Seperti Itu Sama Saya Kenal Tukang Beca Mbak Jendral Nggak Merkosa Orang Bilangin Itu Ini Nggak ada Urusan Kenal-kenalan Atau Nggak ada Kenal-kenalan Kalau Anjing Manjing Kalau Kejadian Bener Kalau Ini Semuanya Bener Ya Nanti Kita Lihat Aja Coba Gimana Kasus Berjalan Tapi Intinya Kalian Yakin Bahwa Kalian Bukti Bukti Kalian Semuanya Siap Nah Kalian Sekarang Dengan Keadaan Seperti Ini Apakah Ada Psikolog Atau Psikiater Yang Menemani Kalau Selama Ini Ada Dari LPSK LPSK Yang Membantu Psikolog Kami LPSK Lembaga Perlindungan Korban Dan Saksi Korban Dan Saksi LPKS Saksi Dan Korban Itu Ditemanin Kadang Sekitar Sebulan Sekali Diajak Zoom Cuman Memang Karena Ini Dampaknya Kami Sangat Berat Banget Jadi Setelah Kami Memberikan Pelaporan Di Polda Jatim Waktu Itu Saya Gak Ngerti Dari Pengalamannya Teman Saya Khusus Saya Sering Kali Mimpi Buruk Kemudian Saya Jadi Pusing Sekali Sakit Kepala Jadi Jadi Kalau Misalnya Aktifitas Kadang Keinget Terus Kemudian Kadang Nangis Nangis Sendiri Kadang Kurang Stabil Dari Pribadi Saya Sendiri Emosinya Seringnya Nangis Terus Sakit Kepala Kayak Kemarin Sakit Kepala Sampai Mengganggu Kepekerjaan Sekarang Kalian Masih Ada Kerekaan Sudah 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 Pindah Saya Pengen Tahu Kalian Sekarang Trauma Tidak Dengan Misalnya Ada Cowok Yang Deketin Kalian Atau Mau Deketin Kalian Trauma Trauma Masih Trauma Sampai Sekarang Khususnya Ada Orang Dewasa Itu Yang Kita Trauma Banget Tapi Maaf Ya Tidak Orang Dewasa Seperti Itu Bukan Orang Dewasa Orang Sakit Karena Umurnya Mau Dewasa Mau Muda Mau Melakukan Hal Tersebut Ya Itu Orang Sakit Kan Sebenarnya Sebenarnya Kan Basically Kita Punya Norma Ini Ketika Normanya Sudah Ini Kan Intinya Dia Tidak Punya Norma Gitu Kan Gak Punya Saya Sempat Kok Ngomong Dimana Saya Di podcast Juga Dimana Saya Ngomong Kalau Namanya Cowok Lihat Cewek Cantik Pasti Napsu Pasti Suka Yang Menghentikan Dia Tidak Melakukan Itu Kan Adalah Norma Dan Kewarasan Dia Sebenarnya Ini Berarti Norma Dan Kewarasan Sudah Hilang Makanya Jadinya Binatang Tidak Punya Norma Tidak Punya Kewarasan Itu Kerjanya Cuma Insting Doang Itu Yang Kalian Hadapi Makanya Kalian Ada Ancaman Ada Macem-macem Dari Orang-orang Ancaman Kita Ngerasain Apa Bentuk Salah Satunya Kita Ada Anonim Yang Ngirim Kita Kalian Dimana Kita Jemput Kita Patahin Kaki Kalian Gak Usah Macem-macem Terus Habis Itu Memang Beberapa Kali Kita Jadi Paranoid Gak Paranoid Atau Gimana Bilangnya Ngerasa Ada Orang Yang Datangin Rumah Makanya Itu Saat Di Pengadilan Saya Itu Sampai Make Sure Ini Aman Kita Menyampaikan Alaman Karena Saking Takutnya Gitu Misalnya Ada Tukang Sate Jalan Aja Kedengeran Orang Lewat Rumah Bisa Stress Ya Iya Kena Trauma Jadi Kalau Ditanyain Trauma Itu Saya Pribadi Itu Lumayan Berat Buat Saya Kayak Untuk Memulai Hubungan Baru Itu Kan Bukan Sesuatu Yang Mudah Untuk Saya Sekarang Karena Saya Ngerasa Kayak Udah Nggak Harganya Udah Nggak Apa Ya Kamu Cari Yang Lain Aja Nggak Usah Aku Hidupku Sudah Berat Bukan Dengan Semua Kayak Ngerasa Ngelayak Gitu Nggak Boleh Berpikir Seperti Itu Sama Sekarang Nggak Ada Urusannya Nggak Ada Urusannya Masa Lalu Yang Kalian Lewatin Yang Kalian Hadapin Dan Ini Kan Bukan Pilihan Kalian Kan Bukan Kemauan Kalian Kan Sebenarnya Nggak Ada Urusannya Kalau Misalnya Ada Orang Yang Menganggap Kalian Rendah Gara Gara Itu Kejadian Dan Sebagainya Orang Enggak Kalian Redah Lebih Rendah Lagi Karena Orang Itu Enggak Mengalami Apa Yang Kalian Alami Terus Bisa Menilai Kalian Seperti Apa Kalau kamu masih berpikirnya gitu Kedepannya kalian akan Misahin diri sendiri Kalau misalnya ada cowok yang merendahin kalian Gara-gara kalian korban dan sebagainya Ya dia bukan cowok gitu Tolol aja Itu kan masa lalu Makasih Allah Ya bukan paman kalian Saya gak setuju Karena Pendidikan saya juga psikologi Banyak orang-orang yang punya Trauma-trauma masa lalu Ada yang diperkuasa pamannya Ada yang diiniin sama ominya sendiri dan sebagainya Terus dia sampai ke depan Terus mereka merasa bahwa kita udah gak punya harga diri lagi Karena kita udah dijamah sama orang Udah begini Harga diri kalian gak dilihat dari sana Harga diri kalian dilihat dari perjuangan kalian Sekarang Nah ini kalau ini kalian Kalau memang semua yang dicitakan ini benar dan berhasil Dan beliau mendapatkan hukuman yang setimpal Kalian nyelamatin beberapa orang Ya kan? Kita gak pernah tahu ini ke depannya gak akan selesai disitu dong Pasti ke depannya akan ada korban-korban-korban lain ya Korban lain ya kan Itu yang kita tuh pengen Stop Stop Pengen kita stop Karena ada yang bilang kayak gini Omdet Kalian itu jangan menyusahkan adik-adik kalian yang masih sekolah disana Betul Padahal mereka gak tahu kita berusaha supaya itu tidak kejadian ke adik-adik kita Supaya masa depan adik-adik kita lebih terjamin Mereka gak ngalamin hal yang menjijikan Hal yang gak manusiawi seperti yang kita alamin gitu Mereka gak dapat poin itu Masih banyak Om yang gak dapat poin itu Mereka menganggap bahwa kita mau ngancurin sekolah itu Padahal kita pengen sekali adik-adik itu sekolah dengan layak Jadi sebenarnya kita itu tidak ada niatan Sekali lagi tidak ada niatan untuk Menutup Pengen menutup sekolah itu Kami alumni disana Kami dari awal itu Saya angkatan kedua Dia angkatan ketiga Dan kita tuh bener-bener perintis disitu Omdet Kita gak mungkin gak cinta dengan sekolah itu Itulah kenapa kita sebenarnya melakukan hal ini Juga untuk supaya bagaimana nanti masa depan ada adik Kita yang ada disana Ya makanya masalah tutup-gak tutup sekolah itu kan Kasusnya harus diselesaikan dulu dong Iya dong Siapapun yang berkaitan dengan hal tersebut Siapa pelakunya Siapa yang menutupi dan sebagainya Iya dong Betul-betul Sekolah mah gak perlu tutup kan Manajemen berubah Semua kan bisa kan Iya Benar Itu kan yang harusnya dilakukan kan Iya Jadi kalau kalian diam aja ya Karena ada korban-korban berikutnya-korban berikutnya Yang belum tentu lebih kuat dibandingkan kalian loh Iya Kamu tadi masih bilang Saya merasa rendah diri Gak ada harga dirinya Begini-gini-gini Bisa aja kalau ini bukan kalian bunuh diri Gantung diri Iya Iya loh Kita gak pernah tahu kejadian-kejadian seperti itu Nunggu apa Nunggu korban jiwa atau apa Gitu kan gak mungkin Ya memang harus bicara Kalau ada kejadian-kejadian seperti ini Harus bicara Dan memang tugasnya Pengadilan dan sebagainya Ya Ya buka Sebenar-benarnya gitu Kalau ada saksi dan sebagainya Ya silahkan Karena Gak ada urusannya dengan sekolah Ini manusianya kan yang ada disana Iya benar Karena siswa-siswinya juga ada yang berprestasi Juga pasti ada Gitu kan Namanya sekolah Saya bingung ngomong sama kalian Tapi harapan kalian apa deh Ya kalau dari harapan saya sih Apa ya Saya ingin juga dari Apa yang kami ceritakan disini Itu bisa Membuat khususnya Adik-adik kami Teman-teman kaki Adik-adik kami Teman-teman kami Ataupun kakak-kakak kami Yang Pernah Pernah dapat Perlakuan Perlakuan seperti ini Itu Bisa juga berbicara gitu Ataupun Bisa speak up Karena Posisinya kita gak pernah tahu Siapa lagi yang nanti akan jadi korbannya Tapi bagi Saya sendiri sebagai korban kan Sebenarnya ini Bukan hal yang salah gitu Kita malu kalau kita salah gitu Kan kita ini sebenarnya melakukan hal yang benar Jadi Bagi teman-teman Ataupun adik-adik kami Yang masih belum berani Mari ayo sama-sama Saya dan juga teman saya yang disamping ini Kami Sudah pernah mencoba Dan hari ini Sudah mulai plong Meskipun Saya tidak tahu apa judgment Yang akan orang Sampaikan ke kami Tapi kami sudah menyampaikan Apa yang menjadi Keharusan Atau kewajiban kami Yang Sebagai korban Yang Yang memang harus Bertindak tegas gitu Ya Ya pasti Pasti ya Karena ada orang-orang yang Gak Belain kalian Pasti Gitu Ada orang-orang Ya mungkin siapa Saya gak tahu Ya orang-orang dia juga Yang mungkin Ya gitu-gitu Pastilah Gak bisa kan buat orang semuanya setuju dengan Kita kan gak bisa Tapi kan Kalau kalian gak bercerita Ini maunya sampai kapan gitu kan Intinya kan Mau sampai kapan kan Gak beres-beres ini masalah nanti What is the most important thing Tadi saya bilangnya Jangan pernah merasa bahwa kalian Jadi tidak berharga Gak ada urusannya Kalian tidak berharga Dengan kejadian tersebut tuh Skemanya gak ketemu menurut saya Kalian gak berharga Kalau kalian melakukan itu Dia yang gak berharga justru Thank you Jadi jangan pernah berpikir itu lagi Anyway kalian kapan ketemu dia terakhir kali Di pengadilan Iya pengadilan Betul-betul juga yang saya harapkan Jangan sampai ini pelaku bebas Astaga Aduh kalau sampai bebas ini bisa berbahaya Saya betul-betul berharap Saya dan juga teman saya Para korban yang lainnya tuh Untuk pelaku bisa Dihukum seberat-beratnya Seperti itu Omdet Karena kan orangnya juga Punya kuasa Berduit juga Jangan sampai betul-betul hukum Di Indonesia tuh bisa kalah Dengan orang-orang berduit Itu yang kami harapkan Betul-betul Omdet Ya kita lihat Tapi untuk itu semua Makanya butuh orang-orang Untuk berani bicara Karena kan kalau gak bicara juga Ya Ilang Gak ada yang terjadi Gak ada yang terjadi Betul Jadi jangan Jangan pernah diam lah Mungkin dari sini kalian bisa belajar Kalian bisa membuat sesuatu nanti Amin Saya gak tau kalian Kalau misalnya kasus ini beres dan sebagainya Mungkin kalian bisa Jadi pejuang keadilan Buat perempuan Buat wanita Buat korban-korban Amin Amin Banyak yang melakukan hal tersebut Dan akhirnya bisa berguna juga Untuk generasi ke depannya Iya Ya tapi Entah satu Apa itu ju? Ada Mau apa pun jika enggak? Lucu aja sih Boleh Apa? Maaf ya Bajak mas Anda ingin sukses Selama tidak berdosa Lakukan Dipaksa terpaksa terbiasa Iya ini sering banget Diulang-ulang ke kita Dari kita sejak sekolah Itulah yang memang Kita dari kelas 1 itu om Kita memang semuanya itu Dipaksa semuanya Segala sesuatu dipaksa Sampai kita terbiasa melakukan itu Ya memang betul Itu saya setuju Saya setuju hal tersebut Karena Aduh Aduh Ingat ya saya enggak ketawain Kejadian ini ya Netizen suka goblok Kadang-kadang ketawa Ntar dibilang ketawain korban Ini lucu kan gitu loh Maksudnya Ya memang dipaksa terpaksa terbiasa Itu memang betul gitu Kalau misalnya untuk olahraga Untuk bangun pagi Untuk hal-hal positif kan Gitu kan Saya juga ngajarin anak saya Juga gitu Dari kecil Dia saya ikutin Bela diri Dari umur 6 tahun Ya awalnya dipaksa Lama-lama Dipaksa Terpaksa Terpaksa Terbiasa Bahkan sekarang bukan terbiasa Sekarang-sekarang edik Dia enggak bisa berhenti Karena halnya positif gitu loh Bukan untuk hal-hal negatif seperti ini Jadi gini lah Untuk Masyarakat juga ya Ketika kalian lihat motivator Itu juga kalian Jangan langsung dengerin Kata-kata mereka Terus kalian nganggep Wah ini Kata gini Kata-kata mereka tuh Pasti berbunga-bunga Tapi here's the thing They do not walk your walk That's the problem Mereka enggak ngalamin Apa yang kalian alamin gitu Jadi Kadang-kadang saya juga Dengerin motivator Orang dengerin motivator Enggak ada salahnya ya Tidak semua motivator seperti ini loh ya Ingat ya Tidak semua motivator seperti ini Tapi Tau motivator terbaik buat kalian Ya diri kalian sendiri Jadi lebih baik Dibandingkan kalian sebelumnya That's it As simple as that kok Jadi Dan untuk para motivatornya juga Kalau kalian mau motivasi orang Satu Tujuannya jangan untuk negatif Karena kalau negatif Anda bukan motivator Anda manipulator Anda memanipulasi pikiran orang Untuk berbuat Untuk kalian mendapatkan keuntungan Yang kedua Kalian kalau motivator Jangan mengambil keuntungan Hanya dari omongan-omongan kalian Terus kalian enggak bertanggung jawab Terhadap orang-orang itu Dan jangan lakukan hal seperti ini Makanya saya sempat ngomong tuh Kemarin Saya dengerin motivator Saya juga pernah ngomong gitu Tapi setelah saya pikir-pikir Kayaknya salah Saya banyak motivator bilang Keluar dari zona nyaman Keluar dari zona nyaman Kemudian saya mikir Kita kerja capek-capek Supaya masuk zona nyaman Disuruh keluar Keluar itu gimana Tapi kalian yang kuat ya Terima kasih om det Kalian yang kuat Kalian yang kuat Kalian pahlawan Jadi kalian yang kuat Saya yakin setelah ini Juga pasti banyak yang bantu Tahu ada apa-apa juga Bisa kontak kita Kita bantu juga Terima kasih banyak om det Saya juga kenal Kalau dari tukang beca Ampe general Kita sangat berterima kasih Saya yang terima kasih banyak Karena Tidak nyangka Bisa datang ke sini Iya Sungguh tidak nyangka banget Jadi Begitu dengar berita itu Kayak What It's real Iya Because I think Hal-hal seperti ini Perlu disebarkan Kalau tidak Tadi kalau tidak bicara Ya diam Banyak orang Tidak berani bicara Soalnya Kalau ini buat kebenaran Selama tidak berdosa Lakukan Lakukan Tapi yang benar Ini yang benar Sama tidak berdosa Lakukan Dan nanti Anda ngomong ke orangnya Kalau misalnya benar Kejadiannya sudah selesai semua Misalnya Ya kita kan gak tau ya Tapi misalnya udah benar Semuanya terbukti Tertangkap Nah nanti kalian bisa ngomong Dipaksa Terpaksa Terbiasa Di penjara Tetap semangat ya Tetap semangat ya Jangan Pokoknya jangan pernah putus asa Jangan pernah rendah diri Pokoknya You are beautiful You are smart And you are amazing So keep it like that Yeah And keep on Speak up ya Jangan pernah Kalah Dengan hal-hal lain Kalau itu kebenaran Lakukan Thank you Makasih banyak Om Ben You are amazing Let's close this 5 4 3 2 1 And close the door Let's close this Until they get�iam How What I What I I I I I Terima kasih.